Komisi 3 DPR RI hari ini kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan KPK. Salah satu calon pimpinan KPK yang diuji hari ini, Robi Arya, menilai perlunya pembentukan Dewan Pengawas KPK. Setelah kemarin DPR telah melakukan uji kelayakan terhadap calon pimpinan KPK Busro Mukodas, kini giliran Robi Arya yang menjalani fit and proper test calon pimpinan KPK. Menurutnya lembaga pemerintahan korupsi ini perlu dibentuk Dewan Pengawas KPK. Menurut Robi, pembentukan Dewan Pengawas diperlukan mengingat selama ini KPK tidak memiliki pengawas, seperti halnya kepolisian dan kejaksaan agung, serta lembaga tinggi pemerintahan lainnya. Tadisian Dewan Pengawas itu, justru Dewan Pengawas ini dibentuk agar KPK pimpinan KPK independen, tidak berpolitik. Kalau berpolitik, masuk tuh Dewan Pengawas. Luar biasa KPK ini, semua penegak hukum ada pengawasnya ya. Mahkamah Agung, Komisi Judisial, Polisi, Komisi Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Kejaksaan, KPK.